Intro Inevisin Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Interen atau Rakornaswasin 2022 Dalam kegiatan tersebut, Kepala Staff Angkatan Lautaksamana TNI Yudho Margono menghadiri secara virtual melalui video conference di Ruang Pimpinan Kasal Dari Gedung Utama Mabesal, Cilangkap Jakarta Timur berikut liftan selengkapnya Isu ketidakpastian global yang tengah dihadapi oleh berbagai negara termasuk Indonesia disinggung Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Interen Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara Jakarta Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Staff Angkatan Lautaksamana TNI Yudho Margono secara virtual dari Ruang Pimpinan Mabesal, Cilangkap Jakarta Timur Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal terkait diantaranya Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan diri terhadap ancaman krisis pangan hingga krisis energi di Indonesia Konsekuensi dari hal tersebut menuntut para penerima APBN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara secara jujur dan angkuntabel Presiden meminta untuk terus mengawal secara konsisten dan menjaga kepatuhan kementerian, lembaga, PEMDA, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri serta memberi sanksi yang tegas bagi yang melanggar TNI Angkatan Laut sendiri secara berkala melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara internal oleh aparat pengawasan internal pemerintah mulai dari tingkat terkecil hingga pusat di seluruh jajarannya Agar dalam menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan untuk terwujudnya kebangkitan ekonomi dalam negeri